Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat, semangat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Baik teman-teman Pada kesempatan kali ini Ustadz akan mereview materi yang kedua Yaitu nilai rata-rata Dari video tutorial yang Ustadz jelaskan kemarin Nilai rata-rata digunakan untuk menyimpulkan Dari sebuah data Contohnya, Ani membeli jeruk Sebelum membeli Ani ingin mengetahui apakah jeruk itu manis atau masak Jadi Ani mengambil beberapa jeruk dan mencobanya Ternyata jeruknya mas Jeruknya rasanya manis Langsung saja Ani membelinya Nah, bisa digunakan seperti itu teman-teman Baik Nilai rata-rata Bisa kita ketahui Dengan cara Membagi antara jumlah nilai data Dibagi dengan banyaknya data Jadi, rumusnya adalah nilai rata-rata Sama dengan jumlah nilai Dibagi dengan banyaknya data Seperti itu teman-teman Kemudian, dari rata-rata Jumlah nilai Sama banyak data Ustaz Ali kemarin dihubungkan Dari ketikanya itu Dan menghasilkan segitiga seperti ini teman-teman Nah, disitu segitiganya Sama seperti segitiga yang ada pada debit Rumus debit Rumus jarak dan kecepatan Sama teman-teman Jadi, yang atas itu adalah jumlah nilai Yang bawah adalah nilai rata-rata Sedangkan yang sampingnya adalah banyaknya data Jika teman-teman ingin mencari jumlah nilainya Maka, nilai rata-rata digali dengan banyaknya data Sedangkan mencari rata-rata Jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data Kalau mencari banyaknya data Maka, jumlah nilai tersebut dibagi dengan nilai rata-rata Oke, baik teman-teman Kita langsung ke contoh soal ya teman-teman Yang usut bahas kali ini soal nomor 3 saja Karena soal nomor 1 dan 2 Pasti teman-teman sudah pada jangka Baik teman-teman Kita langsung saja ke contoh soalnya ya teman-teman Ada 5 buah angka Kemudian dicari rata-ratanya Maka rata-ratanya adalah 6 Kemudian angka baru masuk Ustaz masukkan ke dalam 5 angka tadi Maka jumlahnya jadi 6 Dan rata-ratanya berubah jadi 7 Untuk menjawab soal tersebut Teman-teman Hanya perlu mencari jumlah nilai dari data 1 Dengan jumlah nilai yang tata 2 Nah, jumlah nilai itu nanti kita kurangkan teman-teman Maka menghasilkan angka baru tersebut Coba kita cari jumlah nilai data 1 Jumlah nilai data yang pertama Bisa kita cari menggunakan hubungan segitiga dari rata-rata Jumlah nilai dan banyak tadi Maka untuk mencari jumlah nilai Maka kita butuh rata-rata Dikali dengan banyak data Rata-ratanya untuk yang pertama tadi Data yang awal Data-ratanya 6 Dikali dengan banyak datanya 5 Maka hasilnya 30 Kemudian Jumlah nilai data yang kedua Itu kita cari juga Nilai rata-ratanya 7 Banyaknya data menjadi 6 Maka jumlah nilainya menjadi 42 Nah, sekarang Untuk mencari nilai angka baru Teman-teman mengurangkan antara jumlah nilai yang kedua Dikurangkan dengan jumlah nilai yang pertama Hasilnya 42 Dikurangkan dengan 30 Maka hasilnya adalah 12 Nah, seperti itu teman-teman Bagaimana? Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Silahkan baca lagi di video tutorial yang sudah Ustadz buat Teman-teman Silahkan dipahami Dan coba kembangkan teman-teman Nah, untuk bisa menjawab soal yang akan Ustadz berikan nanti Teman-teman harus mengembangkan Dari rumus Atau cara yang sudah Ustadz berikan Seperti itu teman-teman Silahkan dipahami lagi Selamat belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax